Sederlut masyarakat dari lima desa di kemukiman Lampana, Kecamatan Indra Puri Aceh Besar melakukan pemagaran di lokasi proyek pembangunan jalan tol Banda Aceh Sigli. Masyarakat menyebut tindakan itu sebagai penyegelan dan baru akan membukanya bila masalah ganti rugi lahan tanah wakaf diselesaikan. Mantan Gesi Lampana Tunong, Mahyar Zahwan, mengatakan selama ini pihak pelaksana proyek tak kunjung memberikan kepastian terkait masalah ini. Sementara tanah wakaf yang terkena proyek adalah lahan milik Masjid Asyi Syuhada seluas 7.000 meter. Pemerintasi proses segala macamnya sudah kita penuhi tapi dari pihak yang bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi tanah wakaf yang kena jalan tol ini belum ada kejelasan. Belum jelas sampai saat ini. Jadi masyarakat memagari kembali tanah ini karena sampai saat ini belum jelas pembayarannya. Sementara itu di sekitar lokasi penyegelan, aktivitas pengerjaan proyek jalan tol tetap berlangsung seperti biasa. Para pekerja tampak tidak terganggu dengan aksi ini.